Chen yang berdiri di depan pintu rumah sakit Zhonghai. Begitu dia keluar dari mobil, dia menerima telepon dari Tang Sueyun. Mari kita bicara nanti. Chen yang berkata, saya ingin membalaskan dendam kakak perempuan saya, ada yang berani menindas wanita saya. Pria itu benar-benar berani, wanitamu, suara Tang Sueyun datang dari telepon, dia adalah wanitamu, bagaimana denganku? Istri, kata Chen Yang, panggilan itu langsung ditutup oleh Tang Sueyun. Chen yang tidak tahu bagaimana sikap Tang Sueyun, apakah dia ingin mendengar ini, atau dia merasa jijik. Namun, Chen yang sedang tidak berminat untuk mempedulikan hal ini sekarang. Dia melangkah ke rumah sakit, Chen Yang sekarang menjadi wakil presiden rumah sakit tersebut. Perawat di unit gawat darurat telah memberitahu Chen Yang bahwa Zhang Sueyao marah di rumah sakit hari ini, dan Chen Yang bergegas ke rumah sakit Zhonghai. Chen Yang datang ke kantor direktur. Begitu dia masuk, dia melihat Zhang Sueyao dengan pipi merah, duduk di kursi, menggigit bibir merahnya. Saudari Sueyao, siapa yang menindasmu? Chen Yang melangkah ke arah Zhang Sueyao dan mengulurkan tangan untuk menyentuh pipi Zhang Sueyao, tetapi Zhang Sueyao mendorong tangan Chen Yang menjauh dan berkata dengan dingin, Aku baik-baik saja, aku tidak membutuhkanmu. Tidak masalah. Zhang Sueyao masih marah. Chen Yang tidak mempedulikannya, tapi masih menyentuh pipi Zhang Sueyao. Semburan energi sejati dilepaskan dari tangan Chen Yang, dan Zhang Sueyao merasakan sedikit rasa dingin di pipinya, yang sangat nyaman. Dia menggigit bibir merahnya dengan ringan dan tidak menjauhkan tangan Chen Yang. Chen Yang menjauhkan tangannya dari wajah Zhang Sueyao, dan pipi Zhang Sueyao telah pulih. Chen Yang memasang ekspresi tegas di wajahnya, Saudari Sueyao, katakan sejujurnya, siapa yang memukulmu? Saya bilang tidak apa-apa. Zhang Sueyao tidak ingin berbicara dengan Chen Yang, saya seorang dokter, normal untuk sedikit marah di rumah sakit. Bisakah kamu tidak bisa berhenti muncul di hadapanku? Aku tidak ingin melihatmu. Chen Yang tiba-tiba menundukkan kepalanya dan mencium bibir merah Zhang Sueyao. Zhang Sueyao tidak menyangka Chen Yang akan menciumnya secara diam-diam. Ketika dia bereaksi, Chen Yang sudah menciumnya. Zhang Sueyao memiliki ekspresi kemarahan di alisnya, berdiri, dan menatap langsung ke arah Chen Yang dengan mata gelapnya. Chen Yang, apa maksudmu? Semakin sering kamu melakukan ini, semakin kamu membuatku merasa marah, kamu. Chen Yang tiba-tiba memeluknya. Dia meraih pinggang Zhang Sueyao dan mendorong Zhang Sueyao ke dinding. Terlepas dari apakah Zhang Sueyao mau atau tidak, bibirnya menempel di bibirnya. Zhang Sueyao berjuang dengan tangannya, tetapi bibirnya menempel erat ke Chen Yang, tidak peduli seberapa keras dia berjuang, Chen Yang tidak melepaskannya. Akhirnya, Zhang Sueyao berhenti merontah. Dia melingkarkan lengannya di leher Chen Yang, menutup matanya erat-erat, dan mencium Chen Yang dengan penuh gairah. Saya tidak tahu berapa lama sebelum Zhang Sueyao dan Chen Yang berhenti. Pipi Zhang Sueyao memerah karena malu. Ketika Chen Yang melihat penampilan Zhang Sueyao saat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak ingin menciumnya, tetapi Zhang Sueyao menutup bibirnya, apakah kamu sudah selesai? Ini rumah sakit, tolong perhatikan saya. Ketika Chen Yang mendengar kata-kata Zhang Sueyao kemudian, saya merasa lega mengetahui bahwa Zhang Sueyao tidak lagi marah. Senior, apakah masih sakit? Chen Yang mengambil kesempatan itu untuk membelai pipi halus Zhang Sueyao dengan tangannya. Tidak sakit lagi, kata Zhang Sueyao. Siapa yang memukulnya? Tanya Chen Yang. Biarkan saja. Tidak. Chen Yang berkata, kamu adalah wanitaku, kakak senior, bagaimana aku bisa melihatmu diintimidasi? Katakan padaku, bajingan mana yang berani memukulmu? Aku pukul aku. Tiba-tiba, suara wanita paruh baya terdengar dari belakang. Seorang wanita paruh baya muncul di pintu kantor Zhang Sueyao bersama Hu Jiang Yu, wakil presiden rumah sakit. Chen Yang berbalik dan menatap wanita paruh baya dengan mata tajam. Ketika Hu Jiang Yu melihat Chen Yang datang, dia khawatir Chen Yang akan menimbulkan masalah terlepas dari tingkat keparahannya. Jadi dia segera memperkenalkan Chen Yang, ini adalah istri anggota Dewan Kota Liu Chang. Hu Jiang Yu juga memiliki niat baik. Dia tahu bahwa Chen Yang memiliki temperamen yang buruk. Dia berharap Chen Yang memperhatikan status Liu Chang sebagai anggota parlemen dan tidak marah kepada Nyonya Liu. Sebelum Chen Yang mengatakan apapun, mata Nyonya Liu sudah menatap Zhang Sueyao. Jangan berpikir itu akan berakhir jika aku menamparmu. Kamu belum meminta maaf kepadaku. Biar ku beritahu, jika kamu tidak meminta maaf kepadaku hari ini, kamu tidak akan bisa memikirkannya. Nyonya Liu ini berbicara dengan nada mendominasi, dan dia berbicara kepada Zhang Sueyao dengan nada memerintah. Sebelum Zhang Sueyao dapat berbicara, Chen Yang sudah mendengus dingin, kamu memukul seniorku dan meminta seniorku untuk meminta maaf kepadamu. Kamu sudah melanggar hukum. Aku tidak peduli kamu istri siapa. Kamu adalah orang yang perlu meminta maaf. Siapa kamu? Beraninya kamu memintaku untuk meminta maaf. Nyonya Liu menatap langsung ke arah Chen Yang, apakah kamu tahu siapa suamiku? Hanya dengan satu kata, dia bisa memberitahumu apakah akan melakukannya di rumah sakit atau tidak. Berlutut dan minta maaf padaku sekarang juga. Bagaimana jika aku tidak berlutut? Tanya Chen Yang dingin. Nyonya Liu melirik ke arah Hu Jiang Yu. Din Hu, Anda mendengarnya, kan? Pria ini dari rumah sakit Anda, Anda harus memberi saya penjelasan, bukan? Hu Jiang Yu tersenyum pahit, nih. Liu, dia benar-benar tidak dari rumah sakit kami. Ya, bukan dari rumah sakit Anda, nih. Liu kaget. Dia mengira Chen Yang juga anggota staff medis rumah sakit Zhonghai, tetapi dia tidak menyangka Chen Yang bukan. Nyonya Liu menatap langsung ke arah Chen Yang, jangan berpikir bahwa saya tidak dapat melakukan apapun kepada Anda jika Anda bukan dari rumah sakit. Siapa nama Anda dan di mana bekerja? Chen Yang, pengangguran. Kata Chen Yang, setelah membuat masalah dalam waktu yang lama, kamu hanyalah sampah yang tidak berharga. Nyonya Liu mendengus dingin, saya tidak perlu berbicara dengan orang sampah seperti Anda. Zhang Suyao itu, mengapa Anda masih berdiri di sana? Berlututlah dan segera minta maaf padaku. Aku membiarkanmu menemui dokter untuk memberimu wajah. Kamu berani mengabaikanku. Jika aku tidak memberimu pelajaran, bagaimana aku akan bersikap di masa depan? Hu Jiang Yu berdiri di dekatnya dan membujuk Zhang Suyao, Direktur Zhang, mengapa Anda tidak meminta maaf kepada Nyonya Liu dan pastikan tidak akan ada waktu berikutnya? Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Zhang Suyao berkata dengan tegas, saya sedang menyelamatkan orang. Tidak mungkin untuk mengobatinya. Dia hanya mengalami goresan di kulitnya dan dapat didesinfeksi oleh perawat. Saya tidak perlu pergi. Jalang, sampai saat ini, kamu masih belum mengakui kesalahanmu. Nyonya Liu marah dengan kata-kata Zhang Suyao dan berlari ke arah Zhang Suyao dengan sangat gelisah. Hah. Nyonya Liu mengangkat tangannya dan ingin menamparkan Zhang Suyao. Bang. Tamparan yang jelas terdengar. Tapi tamparan itu bukanlah dia yang menamparkan Zhang Suyao, tetapi Chen yang menamparkan wajah Nyonya Liu. Wanita sombong dan mendominasi ini ditampar oleh Chen Yang dan mundur beberapa langkah. Dia menutupi wajahnya dengan tangan kanannya dan menatap Chen Yang dengan tidak percaya. Kamu. Kamu berani menamparkan saya. Aku tidak menamparmu. Chen Yang berkata dengan tenang, saya melihat seekor nyamuk dan saya ingin menepuknya. Tiba-tiba Anda lewat dan akhirnya menamparkan wajah Anda. Berengsek, apa kamu tahu siapa aku? Nyonya Liu sepertinya jadi gila. Belum ada yang berani menamparnya. Tapi hari ini dia ditampar oleh Chen Yang. Bagaimana dia bisa melepaskan Chen Yang? Fiu. Nyonya Liu bergegas menuju Chen Yang. Bang. Lagi dengan tamparan keras, Nyonya Liu juga ditampar oleh Chen Yang di sisi lain wajahnya. Bang. Wajah Nyonya Liu kembali ditampar dengan keras oleh Chen Yang. Tamparan di wajah ini membuat Nyonya Liu tercengang. Dia tidak percaya seseorang begitu berani menamparnya dua kali di depan umum. Kamu berani menamparku. Nyonya Liu menutupi wajahnya dan mundur. Dia takut Chen Yang akan menamparnya lagi. Chen Yang berdiri di sana dan melihat Nyonya Liu mundur, dan mendengus dingin. Apa yang kamu takutkan? Ini adalah pelajaran untukmu, jangan terlalu sombong. Saya tidak berpikir karena saya orang besar, saya bisa melakukannya terserah yang aku mau. Biar ku beritahu, ini bukan ide yang bagus. Ini belum berakhir, kamu harus meminta maaf kepada kakak perempuanku sekarang. Hu Jiang Yu tidak menyangka bahwa Chen Yang akan benar-benar memukul Nyonya Liu. Ada rasa berdebar di hatinya. Nyonya Liu benar-benar tidak mudah diajak main-main, suaminya adalah seorang anggota dewan kota dan mempunyai banyak pendapat. Bahkan Hu Jiang Yu tidak berani menyinggung suaminya. Saat ini, Hu Jiang Yu tidak berani berpikir bahwa perdamaian sudah tua. Dia juga khawatir nih. Liu akan melampiaskan kemarahannya pada orang lain. Din Hu, Nyonya Liu menutupi wajahnya dan tiba-tiba berteriak, panggil polisi dan segera tangkap dia, cepat. Nyonya Liu berteriak keras. Ketika Hu Jiang Yu mendengar apa yang dikatakan Nyonya Liu, dia melihat ke arah Chen Yang. Dia tidak punya pilihan sekarang. Siapa yang menyuruh Chen Yang memukuli Nyonya Liu di depan umum. Bahkan jika Hu Jiang Yu ingin melindungi Chen Yang, dia tidak akan berdaya. Hu Jiang Yu menghela nafas, aku benar-benar tidak dapat membantumu kali ini. Chen Yang tersenyum. Din Hu, saya menghargai kebaikan Anda, tetapi jika dia tidak meminta maaf kepada saudari Sue Yao hari ini, masalah ini tidak akan selesai. Saat Chen Yang berbicara, dia mengambil langkah ke arah Nyonya Liu. Chen Yang, Zhang Sue Yao melihat postur ini dan buru-buru memeluk Chen Yang, jangan lakukan ini. Dia berkata kepada Nyonya Liu lagi, ini semua salahku. Saya minta maaf kepada Anda dan meminta Anda untuk memaafkan adik laki-lakiku. Ketika Nyonya Liu melihat Chen Yang berjalan ke arahnya, dia sebenarnya sangat ketakutan. Chen Yang bisa melakukan apa saja, dan Nyonya Liu juga khawatir Chen Yang akan memukulnya lagi. Namun, ketika dia melihat Zhang Sue Yao memeluk Chen Yang, Nyonya Liu menjadi lebih berani lagi, Zhang Sue Yao, kamu bisa memintaku untuk memaafkan pecundang ini. Kamu bisa berlutut di depanku sekarang dan bersujud tiga kali. Aku akan berpikir dua kali apakah akan memaafkannya atau tidak. Begitu Nyonya Liu mengucapkan kata-kata ini, wajah Zhang Sue Yao menjadi gelap. Nyonya Liu ini benar-benar pengganggu. Zhang Sue Yao hanya tidak ingin membuat masalah ini menjadi lebih besar, tetapi dia tidak menyangka wanita ini akan bertindak lebih jauh dan bahkan membuat Zhang Sue Yao bersujud. Zhang Sue Yao menggigit bibir merahnya dengan ringan dan melepaskan tangannya. Melihat penampilannya, dia benar-benar ingin berlutut. Tapi Chen Yang meraih pinggang Zhang Sue Yao dan berkata, Saudari Sue Yao, apakah kamu bodoh? Jika kamu mempercayai orang jelek ini, dia jelas sedang mempermainkanmu. Jika kamu benar-benar berlutut, kamu hanya akan mendapat ejekan darinya. Huh. Nyonya Liu mendengus dingin ketika dia mendengar kata-kata Chen Yang, Kamu benar, saya tidak berniat melepaskanmu. Sudah ku bilang, kamu sudah mati kali ini. Aku. Sebelum Nyonya Liu selesai berbicara, dia melihat Chen Yang berjalan ke arahnya. Nyonya Liu menarik kembali apa yang akan dia katakan, Wajahnya berubah drastis, dan dia melangkah mundur, Kalau tidak aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Tanda seru, celepuk, Nyonya Liu tidak menyadarinya dan jatuh ke tanah. Tolong. Saat ini, Nyonya Liu berteriak keras. Dia sangat takut dengan Chen Yang. Pada saat ini, seorang pria paruh baya dan dua pengawal sedang berjalan dengan cepat. Nyonya Liu sekilas melihat pria paruh baya itu, Dan dia berteriak, Suamiku, selamatkan aku, selamatkan aku secepatnya. Pria paruh baya ini adalah anggota Dewan Kota Liu Chang. Setelah mendengar kabar istrinya sakit, Dia bergegas ke rumah sakit bersama yang lain. Akibatnya, begitu dia sampai di sini, Dia tahu bahwa istrinya akan datang ke unit gawat darurat untuk menemui Zhang Suyao, Jadi dia membawa seseorang kemari. Wajah Liu Chang langsung menjadi gelap saat melihat penampilan istrinya yang memalukan. Seorang pengawal telah membantuni. Liu berdiri. Liu Chang berdiri di depan istrinya dan bertanya, Ada apa? Liu Chang datang, Dan wanita ini sepertinya telah menemukan tulang punggungnya. Dia mengarahkan tangan kanannya ke Chen Yang di kantor direktur, Bajingan ini baru saja memukuli saya. Dua tamparan, Dia ingin membunuhku. Liu Chang menatap langsung ke arah Chen Yang. Ketika Hu Jiangyu melihat Liu Chang datang, Dia merasakan jantungnya berdebar kencang, Mengetahui bahwa segalanya menjadi serius. Jika hanya Ni, Liu, Mungkin masih ada ruang untuk bermanuver dalam masalah ini. Tapi sekarang anggota Dewan Kota Liu Chang ada di sini, Tidak ada ruang untuk bermanuver dalam masalah ini, Chen Yang pasti akan masuk penjara. Anggota Dewan Liu sangat berkuasa. Kebanyakan orang tidak berani memprovokasi anggota Dewan Liu, Tetapi Chen Yang sangat tidak takut sehingga dia memukuli istri anggota Dewan Liu di depan umum. Hu Jiangyu sekarang hanya berharap untuk memutuskan hubungan dengan Chen Yang. Hu Jiangyu bergegas dengan senyum di wajahnya. Anggota Liu, mengapa kamu ada di sini? Saya harus membawa seseorang untuk menyambut Anda. Itu tidak perlu. Liu Chang merasa istrinya ditampar wajahnya di depan umum, Dan dia merasa wajahnya juga dipermalukan. Menamparkan istrinya, Bukankah itu juga menamparnya? Liu Chang menatap Chen Yang dengan dingin, Presiden Hu, apakah orang ini dari rumah sakit Anda? Hu Jiangyu mendengar Liu Chang juga menanyakan identitas Chen Yang, Dan dengan cepat menyangkal, Dia adalah seorang dokter di rumah sakit kami sebelumnya, Tetapi dia adalah seorang dokter. Di rumah sakit kami sebelumnya, Dia telah mengundurkan diri, Kali ini sepenuhnya karena perilaku pribadinya dan tidak ada hubungannya dengan rumah sakit kami. Ketika Ni, Liu melihat Liu Chang datang, Dia merasa percaya diri lagi. Dia benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dia berdiri di samping Liu Chang dan menunjuk ke arah Chen Yang. Dia mengumpat dengan keras, Idiot ini menamparkan wajahku dan ingin aku berlutut dan meminta maaf kepada rubah betina Zhang Sueyao itu. Niunya Liu bahkan memarahi Zhang Sueyao. Zhang Sueyao ingin berlutut di hadapan Niunya Liu untuk Chen Yang sebelumnya, Tetapi sekarang, Mendengar Niunya Liu memanggilnya rubah betina, Dan memikirkan tentang bagaimana dia ditampar oleh Niunya Liu sebelumnya, Zhang Sueyao merasa sangat sedih hingga dia ingin menangis. Tanda seru, Melihat mata Zhang Sueyao berkaca-kaca, Chen Yang mengulurkan tangannya dan memeluk Zhang Sueyao, Kakak senior, aku tidak akan membiarkanmu dia niaya. Tidak ada gunanya siapapun yang datang hari ini. Aku harus minta dia untuk meminta maaf untukmu. Chen Yang mengatakan ini dengan sangat mendominasi. Zhang Sueyao sangat tersentuh, Tetapi Liu Chang, Yang berdiri di luar, Menjadi semakin jelek setelah mendengar kata-kata Chen Yang. Liu Chang adalah anggota Dewan Kota. Istrinya ditampar mukanya oleh seseorang di depan umum, Dan orang tersebut mengucapkan kata-kata yang kejam, Serta meminta istrinya untuk meminta maaf secara langsung, Bukankah ini tamparan di wajahnya? Bagaimana Liu Chang bisa tetap diam? Kamu menggunakan nada yang begitu keras untuk meminta istriku meminta maaf, Tetapi kamu bahkan tidak tahu siapa dirimu. Liu Chang menatap langsung ke arah Chen Yang, Apakah kamu tahu? Siapa saya? Saya tidak peduli, Kata Chen Yang dingin, Lagi pula, Kamu akan mati dalam tiga hari, Jadi apa bedanya jika kamu tahu siapa dirimu? Ketika Liu Chang mendengar kata-kata Chen Yang, Dia langsung meraung, Sombong. Liu Chang langsung marah dengan kata-kata Chen Yang. Chen Yang sebenarnya mengutuknya sampai mati di depan umum, Bagaimana Liu Chang bisa menanggungnya? Sombong. Liu Chang menegur dengan marah, Kamu sangat tidak tahu malu. Awalnya aku ingin berbicara baik denganmu, Tetapi kamu berani mengutukku. Jika aku tidak memberimu pelajaran, Bagaimana aku bisa memiliki wajah di Zonghai? Tetap di kota. Begitu Liu Chang selesai berbicara, Kedua pengawalnya bergegas menuju Chen Yang. Panggilan. Kedua pengawal ini tiba di depan Chen Yang. Salah satu dari mereka baru saja akan memukul Chen Yang dengan tangan kanannya, Tetapi dia tidak menyangka kaki Chen Yang sudah terangkat. Bang. Chen Yang menendang perut pengawal itu. Pengawal dia mundur bersamaan dengan pengawal di belakangnya. Buk. Buk. Keduanya jatuh ke tanah. Liu Chang mundur dua langkah dan mendengus dingin, Kalian sampah tidak berguna, Aku membesarkan kalian semua dengan sia-sia. Dalam pandangan Liu Chang, Kedua pengawal ini dikalahkan oleh Chen Yang. Mereka sangat tidak berguna. Dia sepenuhnya kehilangan wajahnya. Kedua pengawal itu juga merasa malu. Tak satu pun dari mereka tahu bagaimana Chen Yang memukul mereka. Kamu baru saja membuat kesalahan. Kata seorang pengawal, Saya akan maju sekarang. Dia ingin segera maju, Tetapi sebelum dia selesai berbicara, Liu Chang sudah memotongnya. Saya sangat malu. Demi aku, Apakah kamu ingin terus membuatku malu? Minggir. Kedua pengawal itu tidak berani mengucapkan sepatah kata pun dan harus bersembunyi. Saat ini, Chen Yang sudah melangkah keluar. Dia berdiri di depan Liu Chang. Kalian berdua pengawal tidak cukup baik. Ada apa? Apakah kalian masih ingin terus menyerang? Kamu sombong sekali. Liu Chang berkata dengan wajah tegas, Saya pikir Anda mau masuk penjara, Maka aku akan mengirimmu ke penjara. Masuklah. Liu Chang mengambil telepon dan hendak menelpon ketika dia tiba-tiba mendengar suara seorang gadis berdering. Bangunlah, Anggota Liu, Saya pikir dokter. Chen melakukannya demi kebaikan Anda sendiri. Anda harus mendengarkan apa yang dia katakan. Liu Chang hendak menelpon, Tetapi ketika dia tiba-tiba mendengar suara gadis itu, Dia menoleh wajah dan berkata, Aku melihat seorang gadis muda berjalan ke sini. Ketika Liu Chang melihat gadis itu, Dia berhenti sebentar, Kapten Su. Tidak buruk, Kamu kenal aku. Su Wenjing menghampiri Liu Chang dan menatap Liu Chang, Saya tidak menyangka bahwa penasihat Liu memiliki ingatan yang baik. Saya pikir anggota Dewan Liu tidak mengingat saya lagi. Ketika Liu Chang melihat Su Wenjing, Ekspresinya menjadi sangat rumit, Tentu saja saya ingat, Bagaimana saya bisa melupakan Kapten Su? Bagus sekali. Su Wenjing memandang Liu Chang, Saya tidak suka bertele-tele. Chen yang sangat ahli dalam pengobatan. Dia pernah menyelamatkan hidup saya. Dia bilang kamu akan mati dalam tiga hari, Jadi kamu akan mati dalam tiga hari, Dan kamu pasti tidak akan bertahan sampai hari keempat. Begitu Su Wenjing mengucapkan kata-kata ini, Belum lagi Liu Chang, Bahkan Chen Yang pun terkejut. Kapan Su Wenjing begitu mempercayai Chen Yang? Terakhir kali saya melihat Su Wenjing, Su Wenjing masih marah pada Chen Yang. Setelah tidak bertemu selama beberapa hari, Sikap Su Wenjing terhadap Chen Yang berubah drastis. Untuk sesaat, Chen Yang merasa tidak nyaman. Liu Chang sedikit malu. Dia tidak menyangka Su Wenjing mengenal Chen Yang, Kapten Su, Anda mungkin tidak mengenalnya dengan baik, Tetapi dia jelas-jelas mengutuk saya sekarang. Terkutuk, saya bisa melihatnya. Su Wenjing berkata, Tentu saja, Anda dapat memilih untuk tidak mempercayai kata-kata Chen Yang. Ketika Anda mati, Anda akan tahu apakah Chen Yang benar atau tidak. Kata-kata Su Wenjing terdengar aneh. Chen Yang tidak bisa menahan tawa. Su Wenjing sepertinya memarahi Liu Chang. Liu Chang juga tampak malu. Dia mengepalkan tangan kanannya dan ingin marah, Tapi dia menahannya. Namun ketika istrinya mendengar perkataan Su Wenjing, Dia langsung berteriak, Siapa kamu? Kamu berani memarahi suamiku. Tahukah kamu siapa suamiku? Dia adalah anggota Dewan Kota dan kamu muncul entah dari mana. Dasar jalan, beraninya kamu. Bang. Sebelum Nyonya Liu selesai berbicara, Liu Chang sudah mengangkat tangannya dan menamparkan keras Nyonya Liu. Nyonya Liu tidak percaya Liu Chang memukulnya. Liu, beraninya kamu memukulku. Apakah kamu sudah gila? Aku membantumu, Tetapi kamu memukulku. Ny. Liu sepertinya sudah gila dan berteriak pada Liu Chang, Jangan lupa, Siapa yang kamu andalkan jadi anggota parlemen? Kalau kamu berani pukul aku sekarang, Aku akan lawan kamu. Cepret. Liu Chang mengangkat tangannya dan menamparnya dengan keras lagi. Tamparan ini segera menjatuhkan Mi. Liu ke tanah. Nyonya Liu serius saat melihat Liu Chang. Dia duduk di tanah dan tiba-tiba menangis. Liu Chang, kamu yang tidak berperasaan. Kamu memukulku. Kamu yang tidak berperasaan. Diam. Liu Chang tidak peduli dengan apa yang dilakukan Nyonya Liu di tanah. Dia langsung memarahi, Ini adalah Su Wenjing, Kapten penjaga Zanyuan, Dan ayahnya adalah Susan. Fiu. Ketika Liu Chang mengucapkan kata-kata ini, Nyonya Liu, Yang baru saja duduk di tanah dan menangis dengan keras, Berhenti menangis, Berdiri dan memandang Su Wenjing di depannya. Ayahmu adalah Raja Binatang Susan. Apakah ada masalah? Kata Su Wenjing dingin. Tidak, tidak masalah. Nyonya Liu segera berhenti menangis. Kamu masih belum meminta maaf kepada Kapten Su, Liu Chang menatap istrinya dengan tajam. Istrinya tidak berani berkata lebih banyak, Jadi dia segera berbicara dengan Su Wenjing meminta maaf, Kapten Su, Aku buta dan tidak mengenalmu. Jangan marah, Apalagi memberitahu ayahmu apa yang terjadi hari ini. Aku, Dotaku berjanji tidak akan berani melakukannya lagi. Liu Chang melanjutkan, Kapten Su, Istriku tidak mengenalmu, Jadi dia mengatakan sesuatu yang kasar. Jangan dengarkan istriku. Aku terlalu malas untuk berdebat dengannya. Su Wenjing melirik Liu Chang, Saya pikir Anda harus membiarkan istri Anda mengambil inisiatif untuk meminta maaf. Kapten Su, Saya tidak menyalahkan istri saya untuk ini. Liu Chang tidak menyangka Su Wenjing akan melakukannya. Bantu Chen Yang, Jadi dia hanya bisa membela istrinya. Dialah Chen Yang yang memukul istriku dua tamparan. Sebelum Liu Chang selesai berbicara, Su Wenjing berkata, Seharusnya istrimu yang pantas ditampar. Baru saja, Dia berani memarahiku, Dan aku hampir tidak bisa menahannya dan ingin memukulnya. Begitu Su Wenjing mengucapkan kata-kata ini, Liu Chang segera mengerti bahwa Su Wenjing sepenuhnya berada di pihak Chen Yang. Tidak peduli apa yang dia katakan, Tidak ada gunanya. Liu Chang melirik istrinya dan berkata, Mengapa kamu masih berdiri di sana? Minta maaf secepatnya. Nyonya Liu sangat enggan di dalam hatinya, Tetapi dia harus meminta maaf, Jadi dia harus gigit jari dan berkata kepada Zhang Sue Yao, Itu salahku sekarang. Aku minta maaf padamu. Lupakan. Zhang Sue Yao melambaikan tangannya. Aku tidak akan berdebat denganmu lagi. Liu Chang memandang Su Wenjing, Kapten Su, apakah ini oke? Tanyakan pada Chen Yang. Kata Su Wenjing, Pergi. Kata Chen Yang tanpa basa-basi. Liu Chang dan istrinya memelototi Chen Yang Dan pergi dengan kebencian. Begitu mereka pergi, Chen Yang mendatangi Su Wenjing dan berkata, Su Wenjing, Mereka berdua seperti tikus yang bertemu kucing Ketika mereka melihatmu. Kamu, Kapten penjaga Zhang Yuan, Tidak bisa melakukan ini sendirian, kan? Mereka tidak takut padaku, Tapi takut pada ayahku. Kata Su Wenjing, Liu Chang takut pada Raja Binatang Susan. Su Wenjing adalah putri Raja Binatang, Dan Liu Chang khawatir akan membuat marah Susan. Apa yang terjadi dengan ayahmu? Tanya Chen Yang. Tanya ayahku. Setelah Su Wenjing mengatakan ini, Dia berbalik dan pergi. Tapi Chen Yang mengulurkan tangannya Dan meraih tangan Su Wenjing. Mengapa kamu pergi sebelum saya selesai berbicara? Tangan Su Wenjing dipegang oleh Chen Yang, Dan matanya menatap Chen Yang. Yang, Lepaskan. Apa yang terjadi jika aku tidak melepaskannya? Chen Yang tersenyum dan mengulurkan tangannya yang lain, Meraih pinggang Su Wenjing, Dan memeluknya, Mengapa kamu datang ke rumah sakit? Apa yang kamu lakukan? Telapak tangan Chen yang menyentuh tubuh halus Su Wenjing. Su Wenjing hanya bisa merasakan nafas dari telapak tangan Chen yang terus-menerus menyebar ke tubuhnya. Aura itu lebih murni dari energinya yang menyebalkan. Untuk sesaat, Su Wenjing merasa sangat nyaman. Saya di sini untuk melihat lukanya. Kata Su Wenjing, Apakah kamu khawatir akan meninggalkan bekas luka di sisi tubuhmu? Tanya Chen Yang. Mengapa kamu sepertinya tahu segalanya? Ini sangat menjengkelkan. Su Wenjing tidak tahu mengapa, Tetapi dia merasa sangat kesal. Mungkin karena Chen Yang telah memahami pikirannya. Jangan khawatir, Lukamu tidak akan meninggalkan bekas apapun, Kata Chen Yang sambil melepaskan tangannya dari pinggang Su Wenjing. Oranya juga menghilang. Pada saat itu, Su Wenjing merasakan kehilangan yang mendalam. Nafasnya memang sangat nyaman di dalam tubuhnya. Chen Yang tersenyum, Apakah kamu merasa begitu nyaman sekarang sehingga kamu tidak ingin aku melepaskan tanganku darimu? Jika itu masalahnya, Kamu dapat memberitahuku. Aku tidak keberatan melakukannya lagi. Aku, aku, aku membencimu. Su Wenjing merasa seolah-olah Chen Yang telah benar-benar menanggalkan pakaiannya. Dia tidak punya rahasia untuk disimpan di depan Chen Yang. Chen Yang dapat memahami pikirannya, Dan Su Wenjing sangat bingung. Benci aku. Menurutku kamu sangat menyukaiku, Kata Chen Yang. Kamu sangat narsis. Su Wenjing dengan sengaja memutar matanya ke arah Chen Yang. Aku masih ada yang harus dilakukan. Setelah mengatakan ini, Su Wenjing pergi. Saat ini, Chen Yang gang berbalik, Tetapi dia tidak menyangka Zhang Suyao telah menutup pintu kantor. Bang. Ketika Chen Yang mendengar suara pintu ditutup, Jantungnya berdetak kencang. Zhang Suyao cemburu. Tadi, Dia hanya fokus membantu penyembuhan luka Su Wenjing, Dan dia agak ambigu dengan Su Wenjing. Bahkan, Chen Yanglah yang menyuntikkan energi sebenarnya ke tubuh Su Wenjing untuk membantu penyembuhan luka Su Wenjing. Tetapi Zhang Suyao tidak tahu bahwa Zhang Suyao pasti mengira Chen Yang berselingkuh dengan Su Wenjing. Chen Yang mendorong pintu tapi tidak dapat membukanya. Zhang Suyao sebenarnya mengunci pintu. Boom, boom. Chen Yang mengetuk pintu. Saudari Suyao, Izinkan saya menjelaskan kepada Anda, Saya, Saya sedang menyembuhkan Su Wenjing. Pintu dibuka oleh Zhang Suyao. Saya tidak percaya, Kata Zhang Suyao. Aku bersumpah, Aku benar-benar menyembuhkannya, Chen Yang berkata, Cederanya ada hubungannya denganku. Aku melihat lukanya belum sepenuhnya sembuh, Jadi aku membantunya menyembuhkan. Zhang Suyao menatap Chen Yang, Beiki sedikit bibir merahnya dan berkata perlahan, Jangan membelaku lain kali, Aku bisa menangani wanita itu. Oke, Aku mengerti. Chen Yang mengulurkan tangannya dan memeluknya. Zhang Suyao, Saat ini, Ponsel Zhang Suyao berdering. Nomor telepon ayahku, Zhang Suyao menjawab telepon, Ayah, Apakah kamu akan datang ke kota Zhonghai? Ini, Kapan dia akan datang? Baiklah, Aku akan menjemputmu kalau begitu. Dia meletakkan teleponnya dan berkata dengan ragu-ragu, Ayahku berkata dia ingin datang ke kota Zhonghai. Untuk menemuimu. Begitu Zhang Suyao mengatakan ini, Chen Yang langsung mengerti. Zhang Chen Teng tidak ada di sini untuk menemui Zhang Suyao, Dia jelas-jelas di sini untuk menemui Chen Yang. Zhang Chen Teng dicabut gelar master pengobatan tradisional Tiongkok, Dan Zhang keluarga juga kehilangan gelar keluarga bangsawan. Awalnya, Zhang Chen Teng meminta Zhang Suyao untuk kembali ke kota Zhonghai lebih awal, Berharap agar Chen Yang membantu, Tetapi sudah lama sekali dan tidak ada pergerakan dari Chen Yang. Tentu saja, Zhang Chen Teng cemas. Baru kemudian dia memutuskan untuk meminta bantuan. Atas nama Zhang Suyao, Dia benar-benar datang ke Chen Yang. Saudari Suyao, Menurutmu lebih baik aku menemui ayahmu, Atau tidak untuk menemui ayahmu. Chen Yang bertanya dengan sengaja, Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Zhang Suyao berkata, Chen Yang memeluk Zhang Suyao, Saudari Suyao, Jika kamu tidak lagi marah padaku, Aku akan menemui ayahmu. Kamu mengancamku. Aku memang mengancammu. Maukah kamu menerimanya? Kata Chen Yang. Sial. Zhang Suyao mencicit, Lalu berkata, Saya tidak punya pilihan selain setuju dengan Anda. Aku punya satu permintaan lagi. Chen Yang melanjutkan. Apa permintaannya? Sebuah ciuman. Saat Chen Yang berbicara, Dia sudah menempelkan bibirnya ke bibirnya. Of. Melihat cibiran Chen Yang, Zhang Suyao tidak bisa menahan tawa. Saudari Suyao, Kamu tidak boleh tertawa. Kata Chen Yang. Aku hanya tertawa, Ada apa? Maka kamu akan dihukum. Chen Yang sedang berbicara, Bibirnya dekat dengan bibir Zhang Suyao, Dan tangannya menyelinap ke dalam pakaian Zhang Suyao. Ketika jari Chen Yang menyentuh kulit halus Zhang Suyao, Tubuh Suyao tiba-tiba bergetar. Zhang Chenteng tiba di kota Zhonghai dengan penerbangan malam. Chen Yang dan Zhang Suyao menjemput Zhang Chenteng di bandara. Saat Zhang Chenteng melihat Chen Yang, Hatinya yang menggantung akhirnya rileks. Tampaknya Chen Yang dan Zhang Suyao memiliki hubungan yang baik, Akan lebih baik jika Chen Yang bisa menjadi menantunya. Setelah Zhang Chenteng mengetahui dari internet bahwa Chen Yang dan Tang Suyao memiliki pernikahan palsu, Dia menyadari bahwa kesempatan telah tiba, Dan kemudian buru-buru datang ke kota Zhonghai. Di dalam hotel, Zhang Chenteng memanggil Zhang Suyao ke kamar sendirian, Suyao, apa hubunganmu dengan Chen Yang? Teman, Kata Zhang Suyao. Zhang Chenteng menggelengkan kepalanya, Suyao, Aku tidak memberitahumu, Kamu harus menjaga pria baik seperti Chen Yang dengan baik, Jangan ketinggalan lagi, Kamu telah melajang selama ini, Itu pasti karena tentang dia. Ayah, Apa yang kamu bicarakan? Pipi Zhang Suyao memerah karena malu mendengar kata-kata Zhang Chenteng. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Zhang Chenteng berkata, Saya menyetujui hubungan kalian. Saya hanya ingin menanyakan pendapat pribadi anda. Bagaimana menurut anda? Dia belum bercerai, Kata Zhang Suyao. Jangan takut, Mari kita konfirmasikan pernikahan ini dulu. Zhang Chenteng berkata, Saya datang ke kota Zhonghai kali ini hanya untuk masalah ini. Suyao, Setelah apa yang terjadi di gunung Qing Cheng, Saya yakin Chen Yang adalah menantu yang luar biasa. Ayah, Aku, Dot aku tidak peduli lagi. Zhang Suyao berkata tiba-tiba. Zhang Chenteng melihat sikap Zhang Suyao dan berkata, Karena kamu tidak keberatan, Suyao, Saya akan memanggil Chen Yang masuk sekarang. Jika dia bersedia, Kita akan mengadakan pesta pertunangan Dan membahas terlebih dahulu pernikahan antara anda dan Chen Yang. Setelah diselesaikan, Kita dapat mengambil waktu kita di masa depan. Zhang Suyao tidak mengatakan apa-apa, Tetapi hanya mengangguk sedikit, Yang dianggap sebagai persetujuan. Chen Yang masuk ke kamar Zhang Chenteng. Zhang Suyao duduk di kursi, Pipinya memerah karena malu. Saat ini, Zhang Suyao sangat menawan. Chen Yang tercengang. Saudari Suyao, Ada apa dengan wajahmu? Tidak apa-apa. Zhang Suyao dengan cepat menyangkal. Zhang Chenteng berinisiatif memegang tangan Chen Yang dan duduk. Chen Yang, Ada kesalahpahaman di antara kita. Saat kita berada di gunung King Cheng, Saya benar-benar buta. Ketika Zhang Chenteng mengingat apa yang terjadi di gunung King Cheng, Dia hanya bisa menghela nafas. Chen Yang tersenyum, Itu semua di masa lalu, Jangan dimasukkan ke dalam hati. Zhang Chenteng melirik Zhang Suyao, Lalu memandang Chen Yang, Saya mendengar bahwa Anda dan Tang Suyun memiliki pernikahan palsu. Apakah rumor itu benar atau salah? Benar. Chen Yang tidak mau menyangkalnya. Tang Suyun dan saya memang menandatangani pernikahan, Tetapi akta nikah itu asli, Jadi tidak bisa dianggap sebagai pernikahan yang sepenuhnya palsu. Chen Yang, Saya datang ke kota Zonghai untuk putri saya. Zhang Chenteng berkata, Suyun lajang. Saya tahu kalian berdua adalah teman sekolah dan sudah saling kenal sebelumnya. Saya telah meminta pendapat Suyao, Dan dia punya tidak masalah, Saya ingin tahu apakah Anda bersedia menikah. Zhang Chenteng baru saja selesai berbicara, Tetapi sebelum dia selesai berbicara, Bel pintu berbunyi. Zhang Chenteng mengingat kembali apa yang hendak dia katakan, Aku akan pergi melihat dulu. Dia bangkit dan pergi ke pintu kamar. Ketika dia membuka pintu, Dia melihat Tang Suyun berdiri di luar. Apakah kamu, Tang Suyun? Zhang Chenteng mengenali Tang Suyun. Semoga Zhang Guo sembuh. Tang Suyun menyapa Zhang Chenteng. Jangan panggil aku Dr. Tiongkok. Aku bukan Dr. Tiongkok sekarang. Zhang Chenteng mendengar Tang Suyun memanggilnya Dr. Tiongkok Dan melambaikan tangannya dengan cepat. Kamu tidak bisa memanggilku Dr. Tiongkok dengan santai. Dalam hatiku, kamu selalu menjadi Dr. Tiongkok. Kata Tang Suyun. Kata-kata Tang Suyun membuat Zhang Chenteng sangat senang. Siapa yang tidak ingin mendengar hal-hal baik, Tidak terkecuali Zhang Chenteng. Sejak insiden Gunung Kingcheng, kehidupan Zhang Chenteng tidak mudah. Orang-orang yang berteman dengan Zhang Chenteng di hari kerja juga memiliki garis yang jelas dengan Zhang Chenteng. Semua orang tahu bahwa Zhang Chenteng telah menyinggung sang pangeran, yang merupakan bencana besar. Tidak ada yang berani berteman dengan Zhang Chenteng secara gegabuh. Zhang Chenteng akhirnya merasakan apa artinya berada di dunia yang dingin. Dia tidak punya pilihan selain memikirkan untuk menikahkan Zhang Suyao dan Chen Yang. Selama Chen Yang menjadi menantu dari keluarga Zhang, dia pasti akan berbicara mewakilinya, dan pada saat itu, gelar ahli pengobatan tradisional Tiongkok akan dipulihkan. Chen Yang dan Zhang Suyao di dalam kamar mendengar suara Tang Suyun datang dari pintu dan keduanya datang. Suyun, kenapa kamu ada di sini? Chen Yang bertanya. Begitu Tang Suyun melihat Chen Yang dan Zhang Suyao muncul, cahaya cemburu muncul di matanya. Dia berpura-pura tidak peduli dan berkata, saya mendengar bahwa Zhang Gui datang ke kota Zhonghai dan ingin meminta Zhang Gui untuk merawat kakek saya. Chen Yang dengan cepat berjalan ke sisi Tang Suyun, Suyun, kemarilah. Saat dia berbicara, dia meraih lengan Tang Suyun dan berjalan ke samping. Berjalan ke samping, Chen Yang melepaskan tangannya, katakan padaku, apa yang ingin kamu lakukan? Saya sudah menjelaskannya dengan sangat jelas, saya meminta dokter Zhang untuk merawat kakek saya. Kata Tang Suyun, Jangan mengira aku tidak mengetahui pikiran kecilmu. Jika kamu benar-benar meminta Zhang Chen Teng untuk menemui kakekmu, bukankah kamu bisa menelpon? Bagaimana kamu menemukan tempat ini? Chen Yang berkata, Saya pikir kamu khawatir tentang saya jika Anda ada hubungannya dengan Zhang Suyao di sini, datang saja ke sini sekarang. Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Tetapi saya benar-benar ingin meminta dokter Zhang untuk merawat kakek saya. Kata Tang Suyun, Apakah Tang Sifeng tahu? Tanya Chen Yang. Undangan saya ke dokter Zhang tidak ada hubungannya dengan paman kedua saya. Tang Suyun berkata, Saya tidak peduli. Lupakan saja. Anggap saja saya tidak mengatakan apa-apa. Ketika Chen Yang mendengar kata-kata Tang Suyun, dia berhenti bertanya. Faktanya, permintaan Tang Suyun agar Zhang Chen Teng merawat kakeknya adalah alasan yang lengkap. Setelah Tang Suyun mengetahui bahwa Chen Yang pergi menjemput Zhang Chen Teng, dia panik. Lalu dia bergegas. Chen Yang dan Tang Suyun kembali ke hotel. Ketika Zhang Chen Teng mendengar bahwa Tang Suyun ingin memintanya menemui dokter, dia mengerutkan kening, Secara logika, saya harus mengambil tindakan, tetapi tidak nyaman bagi saya dalam situasi ini. Saya pikir lebih baik mempekerjakan orang lain. Dokter Zhang, kakek saya sekarang situasinya sangat buruk, dan dia tidak pernah bisa bangun. Tang Suyun berkata, sebagai dokter nasional, tolong ambil tindakan. Kalimat ini sangat berguna bagi Zhang Chen Teng. Dia sudah lama tidak dipuji. Mendengar kata-kata Tang Suyun, Zhang Chen Teng berhenti sejenak dan berkata, kalau begitu, saya akan pergi melihatnya besok. Oke, Tang Suyun mengangguk cepat setelah mendengar ini. Zhang Chen Teng awalnya ingin Chen Yang dan Zhang Suyao bertunangan. Selama Chen Yang setuju, segala sesuatunya bisa dilakukan perlahan. Siapa sangka kemunculan Tang Suyun yang tiba-tiba akan mengganggu rencana Zhang Chen Teng sepenuhnya. Dia hanya bisa membatalkan rencananya untuk sementara. Chen Yang, Tang Suyun, dan Zhang Suyao kembali ke kediaman mereka. Tang Suyun tidak mengucapkan sepatah kata pun, seolah dia benar-benar pergi meminta Zhang Chen Teng untuk merawat kakeknya. Adapun Zhang Suyao, dia juga memikirkan sesuatu, dia takut Tang Suyun tahu bahwa ayahnya ingin dia bertunangan dengan Chen Yang. Ketika mereka bertiga kembali, tidak ada yang banyak bicara dan mereka kembali ke kamar masing-masing untuk tidur. Akibatnya, setelah tengah malam, Chen Yang yang sedang tidur terbangun oleh suara langkah kaki. Seseorang mendorong pintu hingga terbuka dan masuk ke kamarnya. Chen Yang membuka matanya dan menyadari bahwa Tang Suyun lah yang masuk. Tang Suyun mengenakan piyama yang hampir transparan dan tubuh seksinya hampir terlihat oleh mata Chen Yang. Apakah aku sedang bermimpi? Chen Yang tidak menyangka bahwa dia sedang bermimpi. Tangannya segera memutar dagingnya, mencoba membangunkan dirinya. Sakit. Baru kemudian Chen Yang menyadari bahwa dia tidak sedang bermimpi dan Tang Suyun benar-benar datang ke kamarnya di tengah malam. Suyun. Begitu Chen Yang meneriakan dua kata ini, Tang Suyun sudah bergegas ke samping tempat tidur Chen Yang dan menutup mulut Chen Yang dengan tangan kanannya yang ramping. Dia mengangkat selimut Chen Yang dan naik ke tempat tidur. Pada saat ini, aroma menyegarkan Tang Suyun melayang ke hidung Chen Yang. Ketika Tang Suyun melepaskan tangannya dari mulut Chen Yang, Chen Yang berkata, tidak ada guntur malam ini. Kamu tidak akan takut lagi, kan? Tidak. Tang Suyun berkata dengan lembut. Apa itu? Chen Yang bertanya. Tang Suyun tiba-tiba berbalik dan sudah berada di atas Chen Yang. Saat ini, Tang Suyun hampir tidak mengenakan pakaian apapun. Kulitnya dan kulit Chen Yang begitu berdekatan sehingga keduanya bisa merasakan kehangatan yang datang dari kulit satu sama lain. Pada saat itu, bahkan Chen Yang merasakan darahnya melonjak. Tidak ada pria normal yang tahan menghadapi ini. Aku. Aku di sini untuk menjadi istri sah kamu. Tang Suyun tiba-tiba mengucapkan kata-kata ini. Pada saat ini, Chen Yang tercengang. Ini pasti mimpi. Kata Chen Yang. Hanya mimpi yang bisa mencapai titik ini.